musik 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 oke guys selamat datang bersama saya oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang review motor motor yang kemarin saya kasih toko kalian yang baru saya beli di tahun baru 2020 kemarin jadi ini kita mau nge-review sesuai dengan janji gue kemarin kita bakal kupas abis kita bakal yaa, jadi tau lah lihat semua apa aja yang ada di motor itu oke, jadi sebelum itu gue mau mandi dulu ya gue belum mandi bray, gue mau banget nih oke, jadi abis mandi kita langsung cap berapaan? oke guys yo selamat menikmati selamat menikmati oke guys, sekarang gue udah baru mandi ya, sekarang gue udah depan rumah jadi motornya disana jadi langsung kita review, yuk ini dia oke guys ini kita review dari atas dulu ya dari bagian castang castang atau apa maaf banget panas banget soalnya tenta gue belum dipasang soalnya di halaman jadi kita mulai dari 1km gue nyalain nah, sorry agak liker ya soalnya dia LED kan kalau di kamera mau seperti itu gitu jadi dia udah full LED tapi warnanya dia hitam putih tapi warnanya dia hitam putih lengkap sih ya ada trik A, trik B gitu terus disini yang ngaturnya disini disini ini kator bensin 2m terus itu ada jam ini ada ini ada temperaturnya dan lain-lain gitu kalau mau ngasih disini sih ini ada indikator normalnya lampu tinggi atau lampu BIM indikator mesin sama lampu SEN ada logo Yamaha nya juga disini oke terus setangnya setangnya sebenernya sih gak tinggi sebenernya standar sih setangnya tapi yang buat dia tinggi itu apa itu ada gue liat sih ini ini dia ada tambahan lagi disini jadi yang buat dia makin tinggi gitu keliatan gak ini nih sebenernya kalau ini dihilangin itu gak tinggi gitu makanya ya gak keliatan tinggi tapi keren sih menurut gue tapi ntar rencananya ini setangnya mau gue turunin jadi gak gue ganti cuman gue turunin aja nih gue turunin kesini gitu jadi ya bentuknya gini tuh nah gak gini lagi gitu terus BION nya sebenernya letaknya disini 2 2 cuman jelek kalau gak suka gue ganti oke jadi jadi 96 bulan gini nih ini kemarin gue ganti sekitar 150 ribu lah gue beli online terus ini tanky nya kapasitas tanky nya gue lupa berapa gue boleh ntar gue taruh di deskripsi ya berapa totalnya bangku nya juga gue suka banget ini model nya naik gitu cuman terpisah nah ini terpisah disini terpisah wah keren banget men lampu depan belakang juga ada LED depan LED belakang LED cuman ya minusnya stop lamp nya itu masih bola biasa terus kita mari ke bawah sebenernya gue suka banget sama ini nih model upside down nya apalagi warna mas-mas ini gue demen banget warna-warna kayak gini ini karena entah kenapa gue paling suka upside down ya daripada yang terombol lebih asik lebih bebas gitu makanya gue ngambil gue demen banget ini terus dari segi pelak pelak nya juga gue demen men dia modelnya model-model R25 atau binja gitu mirip-mirip gue suka palang nya banyak enggak enggak palang palang lima palang enam segala macem jadi keliatan motor 250 cc gue suka banget mesin mesinnya untuk mesin sama sama dengan R15 yang lama tapi yang 150 cc yang tahun 2016 2015 gitu lah yang keluarnya jadi mesinnya sama untuk jeer nya nah itu udah diganti sama owner sebelumnya gue lupa harganya berapa coba ntar gue tanya lagi berapa gue 1 min juga ya guys jadi ini jeer sama rantai nya itu udah triple S dua-duanya sama gue lupa ukuran berapa ntar gue tanya juga gue 1 min juga untuk pair nya spensi sih dia masih standar yang warna putih terus ini lekukan-lekukannya sudah ke kotor lagi soalnya belum gue cuci di musim hujan soalnya bukan lukukan ini gue suka banget nih ini gue suka banget karena runcing-runcing gimana gitu gue udah memakai kesana lagi banget gitu terus ini juga nyatu gue suka ya enak lah terus ini laras bodi nya apalagi ini saya belakangnya ini ini bisa dilepas cuman gue gak mau lepas sih karena menurut gue keren aja gitu bentuknya liat nih geng terus ke sana ngeruncing ngeruncing sampai ke depan nih nah disini juga gue suka disini nih nah dia ada kayak lubang-lubang gitu kayak jaring laba-laba gitu ini jaring laba-laba sarang lebah sarang lebah gitu itu fungsinya sih untuk pendingin mesin ya karena kan kalau mati itu kan panas jadi ngeluarin panasnya dari sini gitu itu sih fungsinya kalau gak salah terus ya sampai kesini burunya dari sini sih agak-agak agak lebar gini tapi sih suka sih tapi keren sih gak kenapa keren banget gitu keren aja ya nah tuh nih jadi ya mundur ke gua keren lah terus ada ke lampu depan nih lampu depan udah kulit lagi gue suka banget keren banget banget luar biasa tapi tadinya sih platnya disini ini kok lemornya kan disini tadinya cuman gua gak suka gak suka buat gua ganti jadi dibawain ini nah lebih keren aja gitu lebih sporty gitu ya lah bohlamnya sama lampu depannya masih bohlam jadi ini tampak depannya ya stangnya menurut gua gak ketinggian ntar mau gua turunin ya seperti yang tadi gua bilang cuman spion tetep gua pake yang bulat yang model gitu keren banget menurut gua ukuran ban ukuran ban depannya itu seratus sepuluh per tujuh puluh kalo ban belakang seratus tiga puluh per tujuh puluh ya seratus tiga puluh per tujuh puluh cuman ini cuman ini ban udah tipis gua pengen ganti bannya oke gua pengen ganti bannya gak tau ban apa mungkin ntar lah ntar gua ada buka record juga gua masukin youtube terus disini ini desain kenalponnya gua suka banget men ya sama dengan R15 yang lama mirip overall sama sama yang sampingnya semuanya sama keren cakramnya masih bulat biasa waktu juga masih bulat biasa yah tertanya sih jadi oh ini masih pake merek nissin ya nissin sama ini juga depan depan juga nissin cuman gua pengen ganti brembo oke jadi ini dia motornya oke guys buat gua keren sih apalagi disini wah keren banget anjir oke itu alasan gua kita memilih motor ini oke segitu aja guys selanjutnya mungkin gua bakalan nge-record apa aja yang gua modif dari motor ini oke yuk ya 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 ya